Terima kasih Aku lagi nonton Eh suara aku Ada kan? Ada iup Oke Aku gak pernah ada showroom sambil tiduran Sekarang aku lagi Aku tuh kuliah Jadi sekarang itu aku kuliah Kalau Rizasa kuliah pagi Sama kuliah Siang Yang paginya udah kelar Tapi yang Siangnya nanti mau ngai jam 1 lewat FYEI Baju yang aku beli yang PO itu udah nyampe Ini bajunya Sebenernya bajunya ini aku gak mau pake buat kuliah Cuma Karena aku tuh lemari bajunya itu jadi kepisah sama kamar gitu loh Kalau lemari baju ada di kamar sendiri gitu Ada di suatu ruangan gitu Kayak kepisah sama tempat tidur Nah aku males Nah aku males Males kesana Jadi yaudah aku Pake baju yang ada Kebetulan baju ini tuh Aku Waktu itu aku cuci sendiri Terus aku keringin sendiri Lemari Gitu Terus jadi belum aku masukin lemari Itu Eh bibir aku ini Aku tuh abis makan Soto Terus pedes Banget Sumpah Udah gue Gue otw Diare Hai bestie Iya aku Aku ini tuh showroomnya cuman bentar aja ya guys Karena Ya nanti aku mau kuliah lagi Jadi aku cuman bentar doang Jadi pas lagi yang Sumpah ini kocak sih Ini kocak sih ke kota aku Kalian inget kan yang pas lagi aku teater Hari Kamis itu Teater Itu tuh aku diem bukan gara-gara aku sedih Karena aku mau great gitu loh Terus bukan aku juga Bukan aku lagi menikmati momen itu Enggak Itu emang lagi sakit Terus sakitnya tuh agak freak sih sejujurnya Jadi hari Rabu malem itu Kan hari Kamis aku teater tuh Hari Rabu malem tuh aku udah sakit gitu Udah kayak Demam Enggak sih Bukan Belum demam tapi Kayak baru Ngerti gak sih yang kayak orang kuda otw yang gak enak badan Yang kayak Panas Badannya panas tapi kedinginan Kayak pengen selimutan terus Nah iya Siang Kan Rabunya kok gak salah aku ini gak sih Aku SR Rabunya aku SR Terus Itu sebenernya kayak udah agak gak enak gitu Gitu loh badannya Cuman aku pikir kayak Aku tuh sering kayak gitu soalnya Aku sering kayak Tiduran tapi Kayak enak sendiri Tiba-tiba enak gitu Terus aku pikir Ayaudah lah kayaknya ini gue nih kayak gitu deh Kayak yang tiba-tiba doang gitu Terus yaudah aku akhirnya Akhirnya aku Coba Diem gitu kan aku tidur Tapi gak bisa tidur Tapi aku tuh kalau sakit gitu Aku gak mau bilang mama papa aku Aku juga gak mau kasih coci Erie lah Karena Kalau misalnya nih aku bilang ke mama papa aku Aku sakit Aku besok gak boleh teater pasti Gak dibolehin Jadi Alangkah baiknya Aku gak ngomong tuh Aku gak ngomong Terus akhirnya Cieril tuh kebetulan lagi pergi Jadi aku gak bisa ngomong juga ke Cieril Kalau Cieril bisa sih oke ngomong Ya gue sakit deh gitu Terus yaudah Akhirnya Aku Aku sebenernya pas Cier pulang juga Aku masih gak mau ngomong Cuman jadi Aku tuh udah tidur duluan gitu Aku tidur sekitar jam Tujuan atau jam lapanan gitu Terus yaudah Akhirnya aku Kebangun Pas Cier pulang Terus aku mau QC Pas aku QC Sumpah aku udah lemes banget Kayak mau Udah mau pingsan Kayak udah Gue lemes banget Tapi aku tetep kuat Karena papa aku tuh Lagi di ruang nonton Nah sedangkan aku mau ke toilet Itu ngangetin ruang nonton Jadi oke Biasa aja Aku kayak muka-muka Baru buangan tidur gitu kan Terus yaudah Akhirnya Aku Bilang ke Krip 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 Tongkerikin gue doang gitu Karena aku pikir kayak Masuk angin biasa doang gitu kan Terus Soalnya aku gak enak nih Aku kagak enak Terus akhirnya yaudah Akhirnya Aku udah Karena aku udah gak bisa ngomong Jadi aku cuman Kayak cuman udah pake bahasa isyarat doang kan Terus yaudah Akhirnya aku Terus akhirnya celek Kayak Lu kenapa gitu Terus akhirnya Yaudah Tapi dia kan mau mandi dulu Karena dia Baru pegikan Terus yaudah tuh Aku ke toilet Aku pipis Terus aku mau kamar Pas aku Nyampe kamar Sumpah Enak banget Yang kayak udah 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 di ujung Masih mau muntah Terus akhirnya Aku balik lagi ke kamar randi Aku bilang Eh Eh Akhirnya aku langsung Koese Aku langsung Terus yaudah Abis aku Muntah Langsung kuyuk Aku guys Sumpah langsung kayak Banjir banget Badan aku Langsung kayak Kuyuk Keringetan Keringet dingin Terus akhirnya Yaudah aku balik lagi Aku langsung bilang kan Minyaknya putih Minyaknya putih Langsung kekrip Bilang kekrip Terus akhirnya Yaudah dia langsung Taruhin Minyaknya putih Di badan aku Bener-bener langsung Keringetan Padahal tadinya lagi Kedinginan Terus akhirnya Yaudah Eh lu Kan dia megang badan aku Tiba-tiba Basah banget Terus Eh lu kenapa Gila Yaudah Akhirnya Si Akhirnya aku Kamar lagi Kan udah kelar Tapi enak banget Terus Aku tuh pernah juga Pas lagi SD Kayak gitu Karena Aku Keseringan makan pedas Jadi Apa namanya Tiba-tiba yang kayak Infeksi gitu loh Lambung apa usus Gitu yang infeksi Terus akhirnya Yaudah Gitu Akhirnya Tapi aku Kamis kan Teater tuh Cuma gitu Kayak lemes Terus pusing Jadi kalau loncat Tuh Gak bisa yang kayak Asang Deg Gitu Gak bisa yang kayak Asang Wah Gitu Harus Pelan-pelan Terus Terus pas Abis pulang Teater Eh malah Drop lagi Makin sakit Malah Pas lagi Jumatnya Radang Sakit Sampe Radangnya tuh Bukan yang kayak Perih Gitu Bukan yang kayak Iya bukan radang biasa Tapi yang kayak langsung Muset lahir gue Kayak lecet Masih yaudah itu Mana sakitnya sama Kayak klip Dia juga radang guys Kocakin ya Kocaknya gini Jadi Aku tuh kan sampe Rabu malem tuh Gak kasih tau Maaf apa aku Dan kebetulan Aku tuh juga lagi Berantem sama mamaku Jadi kayak Diam-diaman gitu kan Terus Pas lagi Kamis paginya Sebelum teater Aku kayak duduk gitu Duduk di ruang tamu Di ruang nonton Kayak Aduh dia Gue enek banget Itu kan kayak Itu kan Kripto yang ngurusin aku Kayak dia Udah lu minum obat ini Gitu Terus yaudah Terus Terus mama aku kayak ngeliatin aku gitu Terus kan aku kan Biasa tidur tuh Sampai kayak Diomelin kan Kayak Ih tidur Tapi kemarin Pas lagi Rabu malemnya Aku tuh kayak tidur-tidur cepet Sedangkan aku kayak gitu Pasti Kalau aku lagi sakit Terus mama aku Kan nih aku sama mama aku Koasnya lagi berantem nih Terus mama aku Chat papa aku Katanya Wah coba tuh Tanya si Cici Si If Sakit Kayaknya If sakit Soalnya dia tidur cepet banget Gitu kan Terus yaudah Terus papa aku nangis Cieril Terus Cieril bilang Iya dia panas Terus muntah-muntah Gitu Kocak banget Terus abis itu Aku langsung diberaksi Kita langsung gak Gak jadi berantem Mama aku langsung kamar Gara-gara aku kan Emang gak notifin Whatsapp gitu kan Jadi aku Gak tau kalau Papa aku telepon Terus jadi Papa aku teleponnya Telepon ke aku Tapi pake hape mama aku Terus mama kasih hape nya ke aku kan Terus Mama aku bilang Kamu sakit Gitu Kayak jurtek Terus abis itu dia bilang Aku bilang Iya Terus dia bilang Apa yang dirasain sekarang Gitu Terus yaudah Aku kayak Pusing Enak Panas Sebis itu Katanya Yaudah Ini nih Minum ini Gitu Dia Kasih aku Mama aku Kasih aku Obat Cina Gitu Obat Cina Tapi Sumpah Abis aku minum itu Gila Gue kayak lahir baru Kayak Bener-bener Enak banget Emang Mama aku tuh ya Kalau ngasih obat Pokoknya Kalau sakit itu Mama aku Kayak paling Tau Kayak paling bisa Mengobati Gitu Ngerti gak sih Terus yaudah Aku disuapin dulu Makan Bubur Makan Bubur 2 sendok Abis itu Disuapin tuh Terus akhirnya Dikasih Obat Cina itu Gila Enak banget Abis makan itu Enak Tapi akhirnya Kan aku Make up Dari rumah tuh Karena aku kayak Aku takut Selat gitu Danteng ke teater Soalnya kan Gak kuat banget Eh Terus Gue make up Di rumah Kelar make up Kayak Eh enak lagi Gue Tapi aku tahan Aku tahan Aku jadi jam doang Terus disuruh Minum air kelapa Akhirnya aku minum Itu pun gak habis Karena Enak Spill obatnya Iya sumpah Nama obatnya tuh Namanya apa ya Kalo gak salah Namanya Howshang deh Kenapa gak izin teater aja Karena Aku tau Aku udah mau last show Jadi Aku gak mau Apa ya Gak mau aja Meninggalkan Aku gak show Gitu kayak Yaudah Kalo misalnya Gue masih bisa show Aku show Gitu Halal kagak tuh obat Aku gak tau ya Itu halal gak Tapi kayak Harusnya halal sih Itu udah sekarat Enggak Pas aku dateng ke teater itu Pusing lemes sih Cuman Kayak maksudnya Aku masih bisa joget gitu Bukan yang Sampai udah lemes Gak bisa ngapa-ngapain Enggak gitu Jadi Masih bisa Jadi oke Let's go kita menari Obat kayaknya halal semua Oh iya Iya gitu ayah Mohon Gejala tipes Tapi cuma kayak di UGD gitu Terus pulang Sampai aku takut jarum suntik Jadi Kayak kalo gak penting-penting buat Buat dirawat Gue gak mau dirawat Aku tuh sedih banget guys Karena di rumah ini Yang gak covid Cuman aku doang Tapi mamaku tuh udah negatif Puji Tuhan Mamaku udah negatif Sekarang sisa papa Aku sama krip Ada nenek aku guys Coba Oke sumpah aku tuh kayak stress banget Asli Gue pusing banget Kalau butuh apa-apa Jaskol ayam Ih Geli banget Eh berat aku tuh turun Berat aku turun Empat kilo Terus ya Kan awalnya Awalnya tuh kan Mama aku pernah Terus abis itu Papa aku tuh Pas papa aku pernah Kayak udah Aduh Kenapa sih Ngerti gak sih Kayak Sebenernya gejalnya Biasa aja Cuman Ya tapi kan gak ada yang tau Yang namanya covid Itu Terus yaudah Oke Gue masih bisa beraksi Sama krip Kayak Ehudah gitu Eh Masih krip PCR dia Positif Terus udah Aku cuman di kamar Aku diem Terus udah Kalau dia cek ngobrol Marah-marah sendiri Dikam stress Terus diem doang Bener diem Aku di kamar diem Gak Gak keluar Keluar Terus kayak dari yang Kan aku awalnya tuh Pas lagi sakit yang Itu tuh sakit Gak jelas hari Kamis itu kan Gak nafsu makan tuh Terus Pas hari Jumatnya udah mulai nafsu makan Walaupun kayak lehernya radang gitu Terus sabtunya juga Masih nafsu makan Terus Secret Ketauan Positif Kapan gitu Lupa sih aku Terus yaudah gitu Langsung gak nafsu makan Memiliki kayak Kungkung aku tuh aman Dia gak Dia gak Positif Aku Jadi aku tuh makan Aku makan Sama Aku makan Sama kungkung aku tuh Beli Itu Baru stress Belum gila Sante Makanya guys Sampai aku tuh kayak bosan banget Kayak aku gak tau Terus ngapain Kesaharian aku Cuman Cuma Tidur Nonton Kuliahnya gimana? Aku Aku bentar lagi Aku Dan Kelihah Ya gak sih Kemarin Kak Sisto ngajakin aku Ini Showroom Tapi Akunya Malus Gamut Eh Jelek banget Yaudah deh Yaudah deh Aku Nanti aku Showroom lagi ya Atau nanti malam Semoga Aku Showroom Aku Aku Mau kuliah dulu guys Eh Aku harus bacain podium gak sih? Harus ya Aku bacain sampe Sepuluh aja ya Yang pertama ada Ayah Ayah Rimun Ayah Oh my god Yang kedua ada Kak Padil Lihat Yang ketiga ada Yama Chan Keempat ada Kak Eko Kelima Aduh Kelima ada Eh Kelima ada Kak Rika Aduh Kencet Kenem ada Kak Dipski Ketujuh ada Kak Sintia Kedelapan ada Kak Rian Kasudah ada Kak Alma Kasudah ada Kak Yusdam Bye-bye guys Terima kasih ya Udah mendengar ceritaku Aku lagi pengen curhat Bye-bye